Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Senkrawalaikum. Jadi pada kesempatan ini kita langsung saja. Sebelum saya membahas pembahasan ini, saya ingin menginformasikan bahwa ada saudara kita, salah satu saudara kita bertanya tentang mengenai sebuah kondisi RBW. Entah kenapa beliau bertanya seperti itu. Dan pertanyaan ini, selama kami terjun di dunia perwalaianan, baru kami dapati pertanyaan seperti ini ya. Jadi pertanyaan intinya, bahwa apakah penyebab burung walet pada RBW kita itu, burung waletnya ada di sirip tersebut, katanya ya, di sirip tersebut. namun hampir berjalan sampai satu tahun ya. Hampir satu tahun tidak bikin-bikin sarang. Nah, dia bertanya kepada kami bahwa apakah ada masa burung walet itu sudah tidak reproduksi lagi. dia bertanya begitu. Jadi sekali lagi saya ulangi pertanyaannya, apakah burung walet itu memiliki masa reproduksi. Dalam arti di sini, burung waletnya sudah tidak bisa lagi produksi sarang. Jadi jawaban kami kepada saudara adalah ada ya. Sama halnya kita manusia, istilahnya sudah istilahnya apa, menopaus ya. Istilahnya tidak bisa lagi memiliki keturunan. artinya sudah lewat batas untuk mengalami kehamilan. Jadi, sama halnya dengan kita manusia, begitu pun juga burung waletnya sudah tidak mampu lagi reproduksi. Sudah tidak mampu lagi memproduksi sarang karena sudah masa tua. Istilahnya sudah lansia. kemudian pertanyaan kedua, apakah katanya ada istilah mengganti posisi walet tua tadi? Artinya dia mau burung walet baru menggantikan posisi burung walet yang sudah tidak reproduksi tadi. Nah, tentunya disini kami berikan jawaban bahwa teknik yang harus kita terapkan adalah bagaimanakah kita meremajakan ya. Istilahnya meremajakan disini bukan berarti burung waletnya yang mau diremajakan tapi papan siripnya. Kemudian Anda kembali ubah nuansa ataukah model dari papan sirip ataukah jika ada twitter yang pernah burung walet tua tersebut tempat bersarang maka itu nuansanya kita ubah. Jadi istilahnya twitternya dibuka kemudian papan siripnya kita ganti yang baru ya. Ganti yang baru ataukah lapisi bahan yang tidak menyerupai tempat sebelum dia kenal papan sirip itu jadi setidaknya kita perbarui kembali papan siripnya dan pindahkan twitter bila ada twitter disitu kemudian intinya ubah nuansa pada papan sirip tersebut ya ubah nuansa pada papan sirip tersebut kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan disini dalam merubah hal itu yaitu posisi twitter anda bisa ganti twitternya dengan twitter yang tidak sama seperti sebelumnya jadi ini kita istilahnya kelabui ya kita mengelabui burung waletua tadi jadi otomatis ketika mereka datang kembali ke papan sirip tadi mereka beranggapan bahwa papan sirip ini bukan tempat saya bukan tempat saya sebelumnya padahal memang tempatnya sebelumnya namun kita sudah merubah beberapa bagian dari tempat sebelumnya dia tempat itu papan sirip nya diubah atau dilapisi papan baru dan dibuka twitter lama bila ada twitter lama yang ditempat di situ bersarang geser dan pasang twitter baru pada tempat lain istilahnya tidak jauh dari twitter semula jadi intinya anda harus ubah anda harus ubah sangat singkat caranya seperti itu karena sebenarnya kami baru juga mendapatkan pertanyaan ini tapi alhamdulillah pernah kita lakukan semua itu namun kami anggap tidak terlalu penting ya karena kami beranggap bahwa ada masa waktu burung walid itu masa hidupnya masa hidupnya istilahnya lambat laun akan tergantikan juga jadi itu namun pertanyaan saudara ini baru kami jumpai ya entah dimana ambil referensi seperti itu sehingga bertanya bahwa apakah ada masa burung walid itu tidak reproduksi lagi jawaban kami ya ada kemudian untuk menggantikannya nah seperti tadi anda harus ubah nuansa tempat pada burung walid yang tua tadi mulai dari papa siripnya kalau pun ada twitter yang beliau apa burung walid tersebut hingga sebelumnya maka ubah juga kemudian pokoknya istilahnya kita kelabui ya kelabui agar mereka ataukah burung walid tua tersebut bisa berbesar tempat ya bisa berbesar tempat oke salam sukses selalu dan silahkan anda praktekan apa yang kami sarankan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.